Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana membuat keraka acuan kerja jasa konsultasi perorangan Penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca betul modul pelatihan kompetensi PBJ Untuk PPK tipe C Setelah itu kita benar-benar mencerpati buku kerja yang telah disediakan Di dalam modul PBJ tersebut Untuk KAK ada beberapa poin penting yang harus kita cermati Yang pertama adalah latar belakang Yang kedua tujuan Yang ketiga ruang lingkup Yang keempat kualifikasi Yang kelima tugas dan tanggung jawab Yang keenam output Yang ketujuh waktu yang diperlukan Yang kedelapan biaya yang diperlukan Untuk mengisi semua poin-poin penting ini Kita harus memahami betul Apa yang sedang kita laksanakan Untuk menyelesaikan Apa namanya Kualifikasi yang dibutuhkan untuk jasa konsultasi perorangan Maupun jasa lainnya yang ada di buku kerja Untuk latar belakang tentunya Kegiatan ini harus mendukung Program kegiatan utama Dimana instansi Nama ini adalah Dinas Kesehatan Kota X Sedangkan tujuan ini harus jelas Tujuannya adalah untuk Untuk mendukung kegiatan penyeluan kesehatan pada Dinas Kota X Sedangkan ruang lingkupnya Antara lain adalah penyusunan modul pemberian AC eksekusif pada bayi berusia 6 bulan Penyusunan modul pemantauan perkembangan arun dan melakukan keputusan secara berkala Penyusunan modul mengkonsumsi secara rutin Tablet tanpa darah Dan penyusunan modul pemberian MPAC yang bergizi dan kayak protein hewani Untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan Untuk kualifikasi Ini sesuai dengan apa yang ada di buku kerja Yaitu pendidikan minimal S1 Ali Gizi Dan memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali Sedangkan saya menambahkan beberapa kualifikasi lagi Diantaranya adalah Si penyedia harus memahami program stunting Yang keempat dia terampil dalam menggunakan aplikasi desain Untuk membuat modul Dama ini misalkan ada photoshop dan lain sebagainya Kemudian yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab Ini sudah jelas Tugas apa yang diperlukan oleh konsultan perorangan Kemudian tanggung jawabnya apa Dan siapa penerima manfaatnya Dama ini penerima manfaat adalah Penyuluh kesehatan dinas kota X Secara khusus dan secara umum adalah Pemerintah kota X dan masyarakat di 10 kecamatan kota X Output dari kegiatan ini adalah Berupa pemahaman teknis modul penjagaan stunting Dan laporan akhir Pelaksanaan penyusunan modul penjagaan stunting pada ibu amil Waktu yang dilaksanakan untuk kegiatan ini Dimulai pada pertengahan Januari Sampai dengan pertengahan Maret tahun 2024 Bila yang diperlukan untuk melaksanakan jasa konsultasi ini Adalah sebesar 30 juta Dan anggarannya berdasar dari DPA Dina Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024 Itu yang bisa saya jelaskan untuk penyusunan KAK Jasa konsultasi perorangan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih